ya sekarang gini, tadi kita sudah nonton video unboxing nya dan press chrono nya itu untuk chrono standar tapi kita akan upgrade senapan ini gak cool sih tapi ya cukup oke lah untuk kompositas yang kita upgrade nanti pertama laras laras akan terganti pasti dengan laras AS yang kedua disini saya ada cincin cincin terus seher teflon laras dan beberapa alat-alat bantu yang kita siapkan jadi untuk peradaan ini pemasangan laras, cincin, dan seher teflon akan dibantu sama ini Andre kalau di Facebook siapa namanya? Dre Ebenezer Dre Ebenezer nah dia akan bantu saya untuk mengupdate senapan ini oke langsung kita kerjakan here we go here we go ini senapan sudah dibongkar semua apa yang akan kita lakukan sekarang? empati melepas laras biasanya kalau senapan masih bawaannya itu terkadang lemnya masih lem asal ya cuma kita coba dulu ini bisa langsung buka apa enggak tapi biasa sih bisa langsung jadi ini kita jepit di mesin bubur larasnya kita tarik oke jadi chamber sudah terbuka kayaknya saya pernah di video saya yang proses pemubut untuk sub ya jadi saya pernah ngasih tips buat bagaimana biar enggak bocor kalau saya sih punya kebiasaan begini ini sih kebiasaan saya ya jadi kadang orang suka salah sebenarnya yang bocor ini seal grandelnya atau lem pada larasnya jadi sebelum saya pasang laras ini biasanya saya colok dulu begini pasin nah kira-kira rapat enggak? kalau rapat dan saat dipasang itu bocor pasti bukan dari grandel dari lem leman sini yang enggak pas nah itu yang kadang ada orang itu keliru ketika bocor ada-ada remus di belakang nyelahin grandelnya padahal bukan ini yang masalah tapi lem lemannya masalah gimana cara ngelemnya jadi saya pernah ngasih ngasih tips begini ya jadi saya lem bagian ujungnya dulu ya kan sekeliling lubang transfer sebagian luar yang di di dalam sini itu jangan terlalu banyak secukupnya aja nah kalau saya itu nggak langsung saya tempel jadi saya diamkan beberapa saat jadi kalau lem ini karakternya ketika kita abisnya lem dia akan berubah menjadi kayak seperti gel ya jadi saya diamkan ya cukup beberapa detik aja deh jangan langsung nah masukinnya nggak usah ngegas santai aja masukinnya seorang sampai ngegas dan saya nggak perlu nah sambil nunggu ini kering ya sambil nunggu ini kering mungkin mungkin seberikutnya kita masang ini ya jadi dibantu sama temen saya ini masang sehernya nah kelihatannya nggak pasang ya sudah ya nguncengin doang ya berikutnya apa ya yang kita upgrade ya tabung mungkin biasanya kalau orang beli beli ya dia beli yang pakai bahan kuningan tapi kalau saya sebenarnya ini nggak jelek sebenarnya bagus sebenarnya bawaannya sudah bagus paling saya sedikit sekerat bagian dalamnya supaya menambah volume volume ruang yang angin di sini dalam ya jadi ini udah udah saya scrub dalamnya sedikit-sedikit lebih besar ya kelihatannya nggak ya ya sebelumnya kelihatannya jadi ini sedikit lebih besar tujuannya apa maksudnya biar menambah volume ruang angin dalam sini oke kita lanjut ya selamat menambah selamat menambah selamat menambah selamat menambah museum kita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton